KESIBUKAN YANG PADAT Halo, Gempi lagi baru mandi nih Udah pake baju tidur Coba liat bajunya, tulisannya apa? Mami My mommy is beautiful Betul 100 buat Gempi Ini warna apa Gemp? Yellow Yellow Bilang dulu, yellow Halo 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 Cepun baninya di corek-corek Juguruk, 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 juguruk Di usianya yang masih balita Gempita mulai menunjukkan bakat-bakatnya di bidang seni Ibarat pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Gempita tentu saja mewarisi darah seni ayah dan ibu Serta kakeknya Tentu saja kepiwayan Gempita tidak terlepas dari peran ibundanya Gisel dalam mengajari buah hatinya ini Bye 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 Kis, 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 mama Kis, kis, mama Oh, mau bawa itu Kis dulu Mbak 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 Ya, halo Halo Papa Papa Banyak sama mamanya nih Mbak Banyak sama main terus ya Belum banyak juga kan Masih kecil Cuman dia udah mulai diajar-ajarin Mana yang boleh, mana yang enggak Mana yang emang dia mau, aku bisa kasih Mana yang dia minta, tapi aku gak bisa menurutin Slap lagi masih dasar banget Talan, seneng ngerecokin aja Niru-niru, kita ngapain, kita ngapain, kita ngapain Terus Kebisaannya semua emang Mulai pelan-pelan satu-satu udah mulai kelihatan gitu Maksudnya udah ngerti cara main mobil-mobilan Terus udah bisa numpuk balok Itulah hal-hal kecil yang tapi kita sebagai orang tua ngeliatnya seneng banget Gitu kalau ada progres satu-satu Bagi Gading bermain bersama Gembita dan Gisel Seperti obat penawar yang menyembuhkan hatinya kalah gelisah Dan penat akibat kesibukan yang sangat padat Kakinya, yang itu, yang itu kakinya Yang ini Kadang-kadang kalau papanya kan jarang banget bisa ada waktu kayak gini di rumah Jadi kalau lagi ada ya seneng banget Bisa main sama Gaby Bisa maksimalin ya mas ya Kalau misalnya udah papanya kan Nggak mau Gampit Di tengah kebersamaan Gading Martin dan Gisel bersama putri mereka Gembita Gisel menceritakan pengalaman masa lalunya saat ia terkena tumor payudara Hal itu diketahui Gisel hanya setengah tahun sebelum pernikahnya dengan Gading Martin digelar Tanpa banyak basa-basi Gisel ketika itu langsung melakukan operasi pengangkatan tumor yang masih dalam kategori jinak Lantas, seperti apa tanggapan Gading terhadap kenyataan yang dialami Gisel ketika itu? Aku dulu Kena tumor payudara namanya FAM Fibroadenoma Fibroadenoma mamae Iya jadi Memang Adanya di payudara kan mamae Terus Tapi memang penjentuan sih nggak Nganas Jadi tumornya baik-baik Jadi cuman perlu waktu itu diangkat aja Terus udah gitu Nggak berkelanjutan sih Penjentuan sampai sekarang Kayaknya ya aku ngehnya ada benjolan Cuman aku takut waktu itu Berarti udah 5 tahunan ya 5 tahun lalu Waktu itu takut Kalau mau periksa-periksa Takut kenapa-kenapa gitu Tapi setelah kata-kata orang Ya lebih baik tahu kan Daripada nggak tahu sama sekali Tiba-tiba bahaya gitu Jadi di WSG Awalnya tuh di bawah ketiak gitu Kayak ada kelenjar Jadi dokter udah bilang sih Sebetulnya nggak berbahaya Kalau misalnya mau nggak diambil Juga sebenarnya nggak apa-apa Tapi misalnya Nggak diambil Terus dia berkembang makin besar Ada trigger Suatu trigger gitu Bisa kemungkinan dia jadi Berbalik jadi ganas Atau nggak Pun sampai besar juga nggak berbahaya Cuman kan mengganggu Terus nanti Suatu hari yang mesti diambil Jadi merubah Bentuk payudaranya itu sendiri gitu Jadi maksudnya jadi yang diambil kan banyak Jadi bener-bener kayak Hilang sebelah gitu kan Jadi waktu itu mumpu masuk kecil banget Aku juga orangnya malas ribet ya Jadi yaudahlah Selain Gisela Anastasia Pengalaman terkait tumor payudara juga pernah dialami Pevita Pierce Pevita pun telah menjalani operasi pengangkatan tumor pada tanggal 12 April 2016 lalu Operasi berjalan lancar selama kurang lebih 30 menit Pas ke operasi Pevita mengaku menjalani semua proses pengobatannya dengan santai Hingga kini ia sudah menjalani aktivitasnya kembali Ya Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Dan aku ingin mengajak perempuan-perempuan Indonesia juga untuk lakukan general check up Atau juga kenali tubuh kalian gitu Coba dicek apakah ada yang aneh atau tidak Karena daripada terlambat lebih baik duluan kita tahu Dan supaya kita bisa cari rumah sakit yang cocok Atau dokter yang cocok Atau juga mengubah pola hidup yang cocok Untuk bisa menjadi menghilangkan penyakit di tubuh kita Berjalan cuma kurang lebih 30 menit 20 sampai 30 menit Karena memang operasi kecil Efek yang dirasakan Kalau secara dari tubuh terasa ada benjolan Tetapi kalau secara aku sih gak ngerasa Gak ada apa-apa sih Cuma ya pengelangkatan tumor payudara Tanpa disadari Tumor kategori jinek itu sudah berserang di tubuh Pevita Tiga tahun belakangan ini Awalnya itu cuma lagi iseng general check up Terus pas lagi general check up Dibilang ini ada tumor payudara Jadi ada satu kan Terus kemarin ketika balik lagi ke general check up Di rumah sakit yang berbeda Setelah tiga tahun kemudian Dia bilang kemungkinan ada penambahan dua lagi Tapi yang diangkat satu dulu aja Mudah-mudahan ya ini juga cerita untuk perempuan-perempuan Untuk cek Lakukan general check up Dan juga untuk kenalin badan kalian Generasi muda harus bisa menjaga Menjaga makanan, pula hidup Dan juga kenalin badan kalian Karena kalau misalnya kalian nanti Tidak tahu badan kalian Kalian akan kehilangan confidence Dan juga kalian tidak bisa make it happen Dalam kehidupan kalian Untuk meraih cita-cita Thank you Sejumlah artis yang akan memeriahkan malam puncak SCTV Music Awards 2016 Seperti Cita-Citata, Rina Noose, Boy Band CJR Kemarin sibuk melakukan latihan Nah seperti apakah suasana latihan mereka? Benarkah ada yang sempat drogi selama latihan? Nah seperti apa pula kebahagiaan Boy Band CJR Yang masuk dalam nominasi Boy dan Girl Band Paling Top? Bagaimana pula tanggapan setiap band Yang masuk dalam nominasi group band paling ngetop? Nah seperti apakah keyakinan para nominator ini Bisa menyabat penghargaan di ajang SCTV Music Awards 2016? Siap berita lengkapnya sesaat lagi